Oke, siapa yang berani angkat tangan mau berdoa? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Oke, katanya yang mau berdoa adalah Clarissa Natania. Oke, teman-teman yang lain lipat tangannya, tutup matanya. Teman kita Clarissa akan berdoa. Silahkan Clarissa. Dan terima kasih untuk pagi hari ini, pagi hari ini, ini. Semoga berdoa oleh Tuhan. Jika pelajari ini, Tuhan, berdoa oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bagus. Tuhan. Oke. Sudah selesai doanya. Kok Hans Peter kok? Kenapa itu? Hans Peter? Tuhan. Oke. Tuhan. Pagi hari ini, kita mau belajar mengenai daily activities. Jadi kita mau belajar mengenai disiplin. Oke, kalian tahu apa itu disiplin? Tahu. Nggak tahu. Rumahku kok ngendung sih? Oke, jadi disiplin itu seperti teratur atau mengikuti. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tidak semarangan. Oke, semuanya fokus dulu. Rumahku juga mentuh. Oke, semuanya fokus dulu ya. Jadi tidak ada yang ngobrol sendiri dulu ya. Semuanya fokus ke materi pagi hari ini. Supaya nanti kalau ditanya bisa menjawab. Nah, terus bisa memahami materi. Jadi jangan ngobrol dulu ya. Oke, sekarang Mr. Firman minta kalian harus mencatat. Nah, semua pegang alat tulisnya. Tulis catat. Oke. Iya. Nah, kalau meniksa tulisannya tidak ada, wah. Bisa bahaya itu. Pensil capi. Oke, tidak apa-apa pakai pensil. Jadi pada waktu Mr. Firman menyampaikan materi, semuanya harus mendengarkan dengan baik. Oke. Lalu, nanti kalau Mr. Firman suruh mencatat, nah kalian catat dengan cepat. Oke. Oke ya. Mr. Ya. Mr. Aku belum, aku, anak tulisku aku belum dapat. Oh, belum dapat. Tidak ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kan materinya Mr. Firman kirim juga ke Google Drive dan ke WhatsApp-nya orang tua. Nah, jadi kalian bisa lihat di sana juga. Oke. Jadi, siap-siap ya. Oke, sekali lagi tidak ada yang berisik sendiri ya. Kita mau belajar sama-sama. Oke. Nah, oke dia. Ini dia. Kita mau belajar mengenai disiplin di rumah dan di sekolah. Oke. Oke. Nah, ini jadi kita akan belajar mengenai disiplin atau teratur. Nah, jadi mulai dari pagi sampai malam, kita mau belajar yang namanya disiplin. Oke. Kita lihat yang ini. Nah, kita mulai dengan ini. Ketika bangun pagi. Oke. Kalian bangun jam berapa kalau pagi? Aku jam 7. Jam 7. Yang lain jam berapa? Oh, jam 5. Jam 5. Aku jam 5. Oke. 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 Pagi sekali ya. Kalau Luna jam berapa, Luna? Jam 7. Jam 7. Kalau Elliot jam berapa, Elliot? Jam 5. Jam 5. Pagi juga. Malvin? Malvin bangun jam berapa? 7. Oke. Jam 7. Kalau Clarissa Natania? Jam 6. Jam 8 siang ya. Oke. Jangan 8. Jam 8. Kalau Fabi? Jam 8. Jam. Kalau Fabi jam berapa? Lewat jam kekolah dong. Tunggu. Tunggu. Oke. Tata bangun jam berapa, Tata? Tata? Jam 6. Jam 6. Oke. Kira-kira bangun pagi itu bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Coba kasih tahu Mr. Firman. Apa bagusnya bangun pagi? Mandi. Oke. Tunggu mandi ya, Sokak. Oke. Apa lagi? Olahraga pagi. Oke. Jadi berarti bangun lebih pagi itu berarti lebih bagus ya. Boleh itu siang. Ya. Jadi. Tapi kalau udah lo buka pagi. Setiap pagi kalian harus belajar yang namanya bangun pagi. Nah itu setiap hari. Lalu yang dikerjakan apa? Mungkin bisa dimulai dengan yang namanya berdoa singkat. Nah berdoa singkat seperti apa? Berdoanya seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Berkatilah hari ini. Nah doanya singkat. Coba ditulis. Tulis dulu. Semua tulis dulu doanya seperti apa. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Oke. Coba ditulis. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Berkatilah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Atas hari yang baru. Setelah itu berkatilah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Lalu berkatilah sepanjang hari ini. Oke. Abang, Abang Mister. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Yang apa? Hari yang baru? Hari yang baru. Hari yang baru. Hari yang baru. Selanjutnya apa, Nesu? Berkatilah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah atas hari yang baru. Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Oke. Sudah apa belum? Belum. Belum. Oke, dilanjut. Sudah apa? Belum. Mister. Ya. Berkatilah. Berkatilah. Belum. Oke. Elliot, sudah Elliot? Belum. Oh, belum. Oke. Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Oke. Nah, jadi bangun pagi adalah sangat baik buat tubuh kalian. Berkatilah dan semangat. Oke. Oh, masih ada yang belum ya? Oke. Yang mana? Oke. Yang mana? Siapa yang belum ini? Masih ada yang belum kan? Belum. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru. Berkatilah sepanjang hari ini. Nah, begitu ya. Hari ini. Bapak. Berkatilah sepanjang hari ini. Oke. Sekarang kita mau lanjutkan lagi. Jadi bangun pagi itu sangat perlu, sangat bagus Supaya tubuh kalian itu segar dan semangat Jadi udaranya di pagi hari kan masih bagus Apa Mr. yang ditulis? Oh yang ditulis tadi sudah selesai, yang ini tidak usah ditulis dulu Oke, nanti Mr. Firman ulangi lagi di terakhir Karena nanti kita berdoa lagi untuk malam hari Oke, nah sekarang ini Kalau tadi ada yang bangunnya jam 5 Terus ada yang jam 6 Terus ada lagi yang jam 7 Oke, tidak apa-apa Mungkin tengah-tengahnya itu adalah jam 6 Karena kalau bangun lebih pagi, lebih bagus lagi, lebih segar lagi Nah, jadi bangunnya jangan Lalu setelah bangun Setelah bangun yang dikerjakan adalah berdoa Nah, jadi kita berdoa yang singkat tadi itu Oke, ini jangan ngomong dulu ya Sebentar ya Sebentar ya Coba Mr. Firman jelaskan dulu Nanti baru kalau ditanya Kalian boleh jawab ya Nah, jadi Sangat baik untuk bangun di pagi hari Nah, terus Apalagi yang kita perlukan Nah, ini dia Kalau bangun pagi Lalu ada waktu berolahraga Kita harus berolahraga Itu adalah supaya tubuhnya sehat Kalau di pelajaran PCOK Kalian belajar ini kan Harus berolahraga supaya Tubuhnya segar Tubuhnya sehat Untuk satu hari Lalu apalagi Kita harus disiplin Untuk menjaga kebersihan tubuh Nah, jadi harus setiap hari mandi Jangan sampai enggak mandi Nanti bau Jadi banyak bakteri Kalau enggak mandi Nah, berarti Mandi itu manfaatnya apa? Bermanfaat Supaya tubuhnya bersih dan sehat Ya Siapa yang satu hari mandinya cuma sekali? Apa yang enggak lah Ada enggak? Enggak 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 ada Yang mandinya dua kali siapa? Kayak 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 Awalnya dingin Oh Ya Api hujan Oke, berarti ini Semuanya ini mandinya dua kali ya Atau ada yang tiga kali? Enggak Aku pernah tiga kali Aku pernah Oh, katanya Luna pernah tiga kali juga Oke, berarti lebih bagus lagi Rajin mandi Aku pernah Aku pernah Butok Iya Oke Nah Sekarang kita lihat yang selanjutnya Ini dia Yaitu harus disiplin Teratur Setiap hari kita ada sarapan Sarapan pagi Kenapa perlu sarapan? Ada energi Iya, betul Kan kita butuh energi Supaya belajarnya bagus Berpikirnya bagus Berarti kenapa nak Reddy Berarti kenapa? Oke, kita lanjut ya Coba pelan-pelan aja Enggak apa-apa ya Nah, jadi Setiap pagi juga ini perlu sarapan Di pagi hari Supaya kalian tidak lemas tubuhnya Jadi, belajarnya bagus Nah, berarti ini perlu disiplin Ya Disiplin itu berarti kita lakukannya setiap hari Lalu tidak molor-molor Tidak lambat Supaya perutnya tidak sakit Oke Terus ini dia Sekolah dan belajar Oke Di sekolah Kita juga harus belajar Yang namanya disiplin Disiplinnya seperti apa? Yaitu pertama Kira-kira Ada yang tahu enggak Disiplin di sekolah itu Bentuknya seperti apa? Coba sebutkan Itu loh enggak tahu disiplin Oh Disiplin Oke Jadi disiplin itu Kalau di sekolah itu seperti Datangnya Tepat waktu Nah Tidak terlambat Oke Terus kalau dikasih tugas Dia mengerjakan juga Tepat waktu Jadi Tidak lambat-lambat Tidak ditunda-tunda Tapi dikerjakan Tepat pada waktunya Oke Nah itu adalah Untuk disiplin Sekolah Nah Terus apa manfaatnya Kalau kita disiplin di sekolah Belajar Dalam belajar Yaitu pandai dan nilainya bagus Nah Jadi Ini adalah manfaatnya Kalian nanti menjadi orang yang pandai Yang cerdas Dan juga nanti nilainya bagus Nah Karena itu Sekolah Dan belajar Harus tetap disiplin Tidak boleh Asal-asalan Ya Harus sangat serius Oke Aku pernah 95 Oke Bagus Oke Disini Makan siang Nah Tadi ada sarapan Setelah itu makan siang Lalu ada malam Makan malam Nah Supaya belajar Dan bekerja tugasnya itu Bagus Jadi Supaya tidak Perutnya Bunyi-bunyi Dan mengganggu Nah Kita harus Makan siang juga Makan yang sehat Makan yang teratur Nah ini semua adalah Contoh Daripada Disiplin Oke Coba kita lihat lagi ini Nah Terus di dalam bermain Oke Di dalam bermain Itu tidak boleh Berlebihan Ya Tidak boleh terlalu lama Nah Kita bermainnya itu Ya Sesu Diukur saja Jangan sampai Bermainnya terlalu banyak Pelajarnya sedikit Nah Main sama LG Main sama Kadang Pagi sama Ya jadi Mainnya harus diukur ya Kalau kalian mainnya berapa lama sih? Aku Satu jam Berapa jam? Kalau pagi Satu jam ya LG Coba yang lain Yang lain berapa? Kenso Aku tidak pernah main Oh tidak pernah main Oke Tidak apa-apa Kalau memang tidak diperlukan Maka tidak apa-apa Aku dua jam sama LG Oh dua jam Oke cukup lama ya Asalkan bermain itu Tidak terlalu lama Sehingga Kalian malah tidak belajar Nah Jangan ya Oke Coba kita lihat lagi Nah ini makan malam Tadi ada sarapan Ada makan siang Ada makan malam Supaya tidurnya juga Berutnya tidak bunyi-bunyi Ya Jadi kita makan malam Jadi di dalam hal makan Semuanya harus Disiplin Teratur Nah tidak boleh telat Terat-terat Nanti sakit Oke Terus tidur Nah Ini kan sudah Tadi kan sudah ada Pagi hari Sekarang tidur Siapa yang tidurnya Terlalu malam Aku jam 8 Jam 8 Siapa yang jam 9 Aku jam 9 Aku jam 9 Aku jam 9 Oke Jadi Kalau mau bangunnya pagi Maka jangan tidur Terlalu malam Ya Jadi mungkin tidurnya Yang bagus itu adalah Jam 8 Jam 9 Malam Atau mungkin Ada yang malam Sedikit lagi Tetapi Yang dikerjakan Adalah Belajar Dan juga bisa Membantu orang tua Jangan sampai Lihat TV terus Lihat HP terus Tidak boleh Supaya matanya Jam 12 itu Sudah besoknya Nah iya Makanya Jadi jangan tidurnya Terlalu malam Harus tidur Tepat waktu Nah ini berarti Kita belajar Disiplin Supaya tubuhnya Itu segar Dan besok pagi Bisa bangun Lebih pagi Mungkin bangunnya Bisa jam 6 Atau setengah 7 Ada waktu Untuk berdoa Untuk mandi Lalu siap-siap Kelas Oke Nah jadi Pagi hari ini Kita belajar Mengenai ini Mengenai Kedisiplinan Atau teratur Di dalam Daily activities Kehidupan Sehari-hari Nah jadi Mulai dari Kalian bangun Pagi sampai Tidur lagi Harus Belajar Menjadi Orang yang Disiplin Nah Menjaga Kebersihan Di dalam Hal Makan Tidak Boleh Telat-telat Selalu Rajin Mandi Menjaga Tubuh Supaya Tetap Sehat Lalu Di dalam Hal Belajar Juga Sama Jadi Selain Rajin Belajar Juga Tetap Konsisten Jadi Setiap Hari Belajarnya Jangan Tunggu Nanti Pas Sudah Mau Ujian Lalu Belajar Nah itu Tidak Boleh Harus Kita Lakukan Setiap Hari Kenapa 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 Tidak Kedengeran Coba Lebih Kencang Sedikit Oh Oke Nah Sekarang Tadi Doa Pagi Sudah Tulis Semua Belum Sudah Sudah Ada Yang Belum Oke Sekarang Sekarang Kita Mau Tulis Yang Doa Malam Oke Doanya Sebelum Tidur Adalah Tuhan Yesus Coba Ditulis Tuhan Yesus Oke Semuanya Tulis Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Sepanjang Hari Ini Apa Tuhan Yesus Terima 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 kasih Untuk Satu hari Ini Hari Tuhan Yesus Oke Semua Menulis Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Satu Hari Ini Hari 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 Terima Sudah 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 Belum Belum Oke Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Satu Hari Ini Ini Untuk Satu Hari Hari Ini Sudah Sudah Terus tulis lagi Terima kasih Atas Berkat Terima Terima Kasih Atas Berkat Terima Kasih Atas Terima Kasih Atas Berkat Terima Kasih Atas Berkat Berkat Terima Terima Kasih Atas Berkat Terima Terima Kasih Atas Berkat 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 Sudah Terima 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 Kasih Atas Berkat Terima Berkat Terima Oke Terima kasih atas berkatmu. Sudah belum? Sudah, oke. Kalau sudah lanjut lagi, satu kalimat lagi, pendek. Berkati tidurku malam ini. Berkati tidurku malam ini. Berkati tidurku malam ini. Berkati apa bisa? Berkati tidurku malam ini. Lalu amin. Berkati tidurku malam ini. Amin. Berkati tidurku apa tadi, Miss Cah? Malam ini. Habis itu, Miss Cah, apa? Berkati tidurku malam ini. Amin. Amin. Ia ditulis, tidak apa-apa. Oke, sudah ya. Sudah semua. Ya, aku. Capek banget. Nah, jadi ketika bangun pagi, maka doa itulah yang kalian sebutkan. Coba lihat. Coba tunjukkan di kamera. Mister Firman mau lihat yang kalian tulis. Oke. Wow, tulisannya bagus-bagus. Oke. Coba Gwen Tiffany. Coba lihat Gwen Tiffany. Tulisannya mana? Oke. Bagus. Mikael mana, Mikael? Nah, ini. Oke. Clarissa. Karissa. Oke, sudah. Sudah. Bagus. Oke, jadi nanti setiap pagi kalian bangun, Nah, kalian berdoa seperti itu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Berkati satu hari ini. Lalu, kalau sudah mau tidur lagi, berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari ini. Terima kasih atas berkatmu. Berkatilah tidurku malam ini. Amin. Oke. Jadi, itu doa singkatnya ya. Kita belajar sebelum memulai satu hari berdoa. Lalu, siap hari apa berdoa? Iya, berdoa lagi. Lalu, setiap makan juga berdoa. Dan malam hari, sebelum tidur, harus berdoa. Oke. Oke. Yang pertama itu, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang ikatilah pokok hidung. Oh, terima kasih atas hari yang baru. Betul. Oke. Kalian ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya? Tuh. Mak. Oke. Berarti sudah jelas semua ya. Oke, oke. Guantipani bagus. Oke. Nah, kalau begitu, kita mau tutup kelasnya. Jadi, sebelum ditutup, Mr. Firman kasih tahu dulu. Kalau kita harus semuanya belajar disiplin. Semua harus belajar disiplin. Febe, kenapa? Febe, kenapa? Belum. Eh, enggak makan ya. Sudah satu jam, Tuhan. Sudah satu jam, Tuhan. Sudah satu jam, Tuhan. Sudah satu jam, Tuhan. Belum. Oke. Kalau begitu, sekarang kita mau berdoa lagi untuk menutup kelasnya. Sebelum kita tutup kelasnya. Lalu, siapa yang mau berdoa? Ayo, rebutan yuk. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Ayo, angkat tangan yang mau berdoa. Jangan kelari saya lagi. Harus yang lain lagi. Oke, bagaimana kalau yang berdoa adalah Hans Peter? Nah, gak bisa. Oh, dicoba. Ayo, belajar ya. Mau belajar? Enggak. Oh, boleh dulu ya. Atau Luna yang mau berdoa? Luna mau? Luna mau. Luna mau atau enggak? Luna mau. Oke, Luna nanti dulu kita tanya. Oke. Atau Genty Fani? Genty Fani mau berdoa? Oke. Kalau tidak ada yang mau, pasti Kenso yang mau. Aku tahu ini. Mr. Firman tahu ini. Kenso pasti mau. Oke. Kalau begitu, yang lain tutup matanya. Lipat tangannya. Lalu teman kita, Kenso, yang akan berdoa. Silakan, Kenso. Tuhan, yang akan berdoa. Tuhan, atas herini. Ini mau ditutup, Tuhan. Tuhan, yang akan pintar. Bisa disituin, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Kenso. Oke. Terima kasih semuanya. Karena kalian sudah hadir di kelas. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan kelasnya dengan baik. Dan sudah mencatat. Itu bagus. Supaya kalian ada kemajuan, ya. Oke. Kalau begitu, boleh di-leave room-nya. Oke. Nah. Karena kalian harus masuk, siap-siap masuk di kelas yang lain. Boleh di-leave room-nya. Oke. Jadi, tinggal dulu ya. Mau ngobrol dulu sama Mr. Firman, ya. Oke. Oke. Firman.